Selamat pagi Bapak Ibu, welcome to the NLCC Indonesia Online Worship Service. Kami sangat bersyukur bisa bertemu lagi online pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapak, kami bersyukur hari ini dapat beribadah dengan cara online, karena kami yakin bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kami, di rumah masing-masing. Terima kasih untuk hari ini ya Bapak, kesempatan sehari lagi dalam kehidupan ini. Kami bersyukur dapat menyaksikan kebesaran dalam dunia ini, menikmati ciptaan Tuhan yang indah dan menghirup udara yang segar. Puji syukur kami naikkan padamu Bapak yang telah menjaga keselamatan dan kesehatan kami sekeluarga sampai saat ini, baik orang-orang tua maupun anak-anak serta cucu-cucu kami. Dalam suasana yang tidak berkati Tuhan ini dan yang jenuh dengan berbagai berita menakutkan, kami berdoa kiranya Tuhan berada di tengah-tengah kami, menjaga keluarga gereja dan persekutan baik di Amerika maupun di Indonesia. Kami berdoa untuk semua pemimpin kami yang ada di Amerika dan Indonesia, di pemerintahan maupun gereja, kiranya mereka diberi wawasan yang bijak dalam menangani pandemi COVID-19 dan segala macam kerusuhan, keributan yang sedang berada dalam masyarakat. Ajarkan kami ya Bapak untuk selalu ingat kepada pesan Rasul Paulus dalam Roma 12 yang mengatakan bersuka cita dalam pengharapan dan kami ingin bersabar dalam penderitaan dan kami ingin bertekun dalam doa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu-lagu pujian. Kau ala yang kundus, kau ala yang kundus. Di tata sucimu kami menyembah, Kau ala yang kundus, kau ala yang kundus. Kau ala yang kundus, kau ala yang kundus. Di tata sucimu kami menyembah, Kau ala yang kundus, kau ala yang kundus. Kau ala yang kundus. Kau ala yang kundus, kau ala yang kundus. Di tata sucimu kami menyembah, Kau ala yang kundus. Namamu disanjung. Kuasamu nyata sempurna. Kami puja, engkau raja, muya. Kami puja Engkau Raja Mulia Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi Kau Raja diagumkan dan dipuji Datanglah kerajaanku Jadilah kehendakmu Suruh bumi penuh kebuniaanku Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi Kau Raja diagumkan dan dipuji Datanglah kerajaanku Jadilah kehendakmu Suruh bumi penuh kemuliaanku Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi Kau Raja diagumkan dan dipuji Datanglah kerajaanku Jadilah kehendakmu Suruh bumi penuh kemuliaanku 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 Tuhan melalui seorang tokoh yang terkenal yaitu Yohanes Pembaptis yang terambil dari Yohanes 3 ayat 22-30 Bapak Ibu, kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis melalui ucapannya yang sangat terkenal yaitu Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil bahkan kata-kata ini dibuat menjadi sebuah pujian yang saya ingat adalah lagu Anak Sekolah Minggu dia harus makin bertambah aku harus makin berkurang ya, kita akan belajar mengenai kerendahan hati melalui Yohanes Pembaptis, namun sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu ini ya Tuhan, untuk kesempatan dimana kami masih boleh beribadah untuk kami boleh datang kepada Tuhan di rumah kami masing-masing, tolong berkati setiap kami Tuhan, tolong berkati setiap teknologi yang kami gunakan kiranya semuanya boleh dipakai untuk boleh memperlancar jalannya ibadah, dan Tuhan hadir, Tuhan tolong kami baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengarkan kiranya firman Tuhan sungguh memuatkan kami menolong kami lagi untuk kami boleh menjalani kehidupan kami terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Bapak-Ibu Alex Halley, penulis Routes mempunyai sebuah gambar di ruang kantornya yaitu gambar seekor kura-kura duduk di atas pagar gambar tersebut digantungnya untuk mengingatkan akan sebuah pelajaran penting yang diperolehnya dulu tentang sikap hidup dan kerendaan hati ia berkata kalau Anda melihat seekor kura-kura di atas pagar, Anda tahu Ia pasti pernah dibantu Alex melanjutkan Setiap kali saya mulai berpikir Wow hebat sekali hasil pencapaian ku Wow hebat sekali hasil kerja kerasku Kemudian saya melihat gambar itu Dan saya mengingat bagaimana kura-kura ini Yaitu saya sendiri Naik ke atas pagar, posisi dan keberhasilan Menjadi sadar karena ada orang lain Yang juga menolong saya berada di atas sana Sehingga tidak patut mengambil kredit Dan kebanggaan pribadi Seolah-olah semua keberhasilan hidup ini Adalah karena diri kita sendiri Bapak Ibu menarik bukan Gambar kura-kura di atas pagar Kalau tentu kita tahu bahwa Kura-kura ini gak mungkin bisa berada di atas pagar Kalau gak ada orang yang mengangkatnya Saya percaya demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Kalau kita ada di posisi kita sekarang ini Itu karena ada banyak orang Yang sudah mendoakan kita Memotivasi kita Memberikan semangat kepada kita Entah orang-orang yang masih kita ingat Atau tidak ingat Atau mereka juga tanpa mereka sadari atau tidak sadari Mereka sudah menolong kita Sehingga kita bisa berada dalam posisi kita saat ini Karena itu tidak patut buat kita untuk menjadi sombong Atau tinggi hati Firman Tuhan bilang Tinggi hati mendahului kehancuran Tentu kita tidak mau hancur Bapak Ibu Mari karena itu mari kita sama-sama belajar Untuk memiliki sikap Yaitu rendah hati Seperti Yohanes Pembaptis Mari kita buka Alkitab kita Yohanes 3 ayat 22-30 Saya akan membacakannya bagi kita semua Kesaksian Yohanes tentang Yesus Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon Dekat Salim Sebab di situ banyak air Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara Ayat 25 Maka timbulah perselisihan diantara murid-murid Yohanes Dengan seorang Yahudi tentang penyucian Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata Kepadanya Rabi orang yang bersama dengan engkau diseberang sungai Jordan Dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya Jawab Yohanes Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga Kamu sendiri dapat memberi kesaksian Bahwa aku telah berkata Aku bukan Mesias Tetapi aku diutus untuk mendahulunya Yang empunya mempelai perempuan Ialah mempelai laki-laki Tetapi sahabat mempelai Laki-laki yang berdiri dekat dia Dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita Mendengar suara mempelai laki-laki itu Itulah sukacitaku Dan sekarang sukacitaku itu penuh Eh 30 Ia harus semakin besar Tetapi aku harus semakin kecil Bapak Ibu sebenarnya Kalau kita melihat Yohanes Dengan segala latar belakang yang dimilikinya Dengan segala pencapaian Dalam pelayanannya Ada banyak hal Bapak Ibu Yang sebenarnya bisa ia banggakan Yang pertama Paling tidak saya mendapati Ada lima Bapak Ibu Yang pertama Garis keturunan Yohanes Pembaptis lahir dari Sepasang suami istri Keturunan Harun Kalau masih ingat Bapak Ibu Saya pernah membawakan firman Tuhan Mengenai Zakaria Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis Kita tahu bahwa Hanya keturunan Harun lah Yang dapat menjadi imam Ini artinya bahwa Ayahnya Yohanes Pembaptis Adalah seorang imam Otomatis Yohanes Pembaptis juga Berhak Atas jabatan imam Yang terhormat itu Beserta dengan segala hak istimewa Yang imam dapatkan Yang kedua Keahliannya dalam berkotbah Bapak Ibu Yohanes Pembaptis Tidak berkotbah di sinagoge Tempat ibadah orang Yahudi Dimana orang-orang biasa Datang beribadah Yohanes justru Berkotbah di Padanggurun Siapa yang mau datang Ke Padanggurun Bapak Ibu Siapa yang mau tinggal di sana Tapi Yohanes Berkotbah di sana Dan menarik Bahwa banyak orang Datang untuk mendengar Kotbahnya Yohanes Bahkan Bapak Ibu Dikatakan bahwa Banyak orang-orang penting Dari Yerusalem Orang-orang terhormat Dan berpendidikan tinggi Seperti imam-imam Orang-orang lewi Dan orang-orang farisi Dikirim khusus Untuk menemui Yohanes Pembaptis Untuk melihat sendiri Yohanes Pembaptis Mendengarkan Apa yang Yohanes Pembaptis Sampaikan Dan meminta Keterangan-keterangan Penting darinya Kita bisa lihat Di Yohanes 1 Ayat 19 Dan ayat 24 Ini artinya Bahwa banyak orang Penasaran Dengan kehebatan Yohanes Pembaptis Sampai rela Datang jauh-jauh Bertanya Mau mendengarkan Kotbahnya Bahkan mengakui dosa Dan juga Dibaptis Yang ketiga Di dalam sejarah Bapak Ibu Di dalam Alkitab Kita juga tahu Bahwa sejak Dalam kandungan Yohanes Pembaptis Sudah Dipenuhi dengan Roh Kudus Yang keempat Tidak ada orang lain Dalam sejarah Manusia Yang mempunyai Peranan penting Selain Yohanes Pembaptis Ia menjadi pelopor Mesias Dikatakan Dalam Yohanes 3 ini Bahwa Tetapi Aku diutus Untuk mendahulunya Untuk membukakan jalan Bagi kedatangan Tuhan Yesus Yang kelima Bahkan Yesus sendiri Bersaksi tentang Yohanes Bahwa tidak pernah Tampil Seorang yang Lebih besar Di antara manusia Seperti Yohanes Pembaptis Jadi Yohanes Pembaptis Adalah seorang yang lebih besar Di antara semua manusia Dia adalah orang terbesar Dalam sejarah manusia Dalam Matthew 11 Ayat 11 Bapak Ibu Kelima hal ini Bapak Ibu Paling tidak Sebenarnya bisa Menjadi kebanggaan Bagi Yohanes Pembaptis Tapi Namun ternyata Ia tidak Membanggakan Dan menyombongkan Semuanya itu Karena apa? Karena ia memiliki Kerendahan hati Ia tahu Dengan sangat jelas Posisinya Sebagai pelayan Tuhan Ia tahu Bahwa dirinya Hanyalah alat Untuk menjadikan Yesus semakin besar Tujuan pelayanannya Jelas Adalah untuk Membesarkan Yesus Dan bukan untuk Membesarkan dirinya sendiri Ia sadar Bahwa dirinya Hanyalah alat Untuk mempersiapkan Jalan bagi Yesus Dan membawa Banyak orang Sebanyak mungkin Orang Untuk datang Untuk mengenal Siapa Yesus itu Bapak Ibu Mari kita sama-sama Kembali lagi Kepada bagian firman Tuhan ini Yohanes 3 Ayat 22-30 Mari kita Lihat di ayat 22 Dikatakan Disitu bahwa Yesus Dan murid-muridnya Sedang membaptis Di ayat 23 Juga dikatakan Bahwa Yohanes Juga membaptis Dan Bisa dilihat Dalam Yohanes 4 Ayat yang pertama Bapak Ibu Bahwa Ia Atau Yesus Memperoleh Dan membaptis Murid lebih banyak Jadi kalau kita lihat Di ayat 22 Sama 23 Itu artinya Bahwa ada satu pelayanan Yang Terjadi bersamaan Satu Dilakukan oleh Yesus Yang satu Dilakukan oleh Yohanes Tetapi dalam Yohanes 4 Dikatakan Ternyata Yesus Memperoleh Dan membaptis Murid lebih banyak Bahkan Murid-murid Yohanes Sendiri Berkata Bahwa Dia membaptis Juga Atau Yesus Membaptis Juga Dan semua Orang Pergi Kesana Artinya Apa Banyak Orang Dan Lebih Banyak Orang Datang Kepada Yesus Dibandingkan Dengan Yohanes Di ayat 25 Dikatakan Maka Timbulah Perselisihan Di antara Murid-murid Yohanes Dengan Seorang Yahudi Tentang Penyucian Bapak Ibu Penyucian Disini Bisa Dimaksud Dengan Baptisan Tetapi Apa Yang Diperdebatkan Dengan Penyucian Atau Baptisan Itu Tidak Diketahui Dengan Pasti Apa Penyebabnya Tapi Ada Tafsiran Yang Mengatakan Bahwa Mereka Memperdebatkan Manakah Yang Lebih Baik Atau Lebih Mujarab Baptisan Yesus Atau Baptisan Yohanes Kalau Bapak Ibu Pernah Mendengar Saya Juga Pernah Mendengar Yaitu Tentang Orang Memperdebatkan Masalah Mana Yang Lebih Baik Mana Yang Lebih Benar Mana Yang Lebih Mujarab Baptisan Selam Yang Kita Dimasukkan Kedalam Air Sampai Ujung Kepala Kita Ini Baptisan Selam Atau Baptisan Percik Yang Hanya Air Dipercikkan Aja Ke Kepala Mana Yang Lebih Baik Mana Yang Lebih Mujarab Bapak Ibu Ada Banyak Orang Yang Memperdebatkan Masalah Itu Sama Dengan Hal Ini Murid Murid Yohanes Itu Timbul Perselisihan Dengan Seorang Yahudi Membahas Mengenai Masalah Penyucian Atau Pembaptisan Ini Bapak Ibu Dan Perselisihan Ini Berlanjut Yaitu Rabi Orang Yang Bersama Dengan Engkau Diseberang Sungai Yordan Dan Yang Tentang Dia Engkau Telah Memberi Kesaksian Dia Membaptis Juga Dan Semua Orang Pergi Kepadanya Bapak Ibu Tampaknya Murid Yohanes Melaporkan Bahwa Pelayanan Yesus Lebih Sukses Dari Guru Mereka Yesus Yang Pernah Diberitakan Oleh Yohanes Sekarang Lebih Banyak Pengikutnya Seolah Murid Tapi Menarik Bapak Ibu Yohanes Bukan Menjadi Sewot Atau Kok Bisa Wah Nyesel Aku Pernah Memberi Kesaksian Tentang Yesus Sehingga Banyak Orang Datang Kepada Yesus Yohanes Tidak Berkata Demikan Bapak Ibu Justru Yohanes Menunjukkan Kita Bisa Lihat Mulai Dari 27 Hal Itu Menunjukkan Bahwa Yohanes Tahu Posisinya Tahu Kedudukannya Di Hadapan Tuhan Ia Tahu Fokus Pelayanannya Dan Hal Ini Menunjukkan Bahwa Ia Memiliki Kerendahan Hati Kerendahan Hati Berasal Dari Pemahaman Siapa Allah Siapa Kita Kalau Kita Sadar Siapa Allah Dan Siapa Kita Di mana Posisi Kita Seharusnya Itu Membuat Kita Memiliki Kerendahan Hati Bahwa Sebenarnya Kita Tidak Ada Apa-apanya Di Hadapan Tuhan Sebenarnya Kita Tidak Layak Tapi Tuhan Memilih Dan Memakai Kita Seharusnya Ini Membuat Kita Bersyukur Dan Memiliki Kerendahan Hati Yohanes Pembaptis Dengan Jelas Memahami Kedaulatan Tuhan Siapa Yesus Dan Siapa Dirinya Dia Tidak Keluar Untuk Membangun Harga Dirinya Untuk Mempromosikan Dirinya Untuk Membuat Dia Terkenal Sehingga Membuat Lebih Banyak Pengikut Tetapi Yohanes Pergi Keluar Dia Melayani Agar Kepada Tuhan Yesus Pengertian Kerendahan Hati Bapak Ibu Mungkin Kita Pernah Mendengar Orang Rendah Hati Itu Tidak Suka Memuji Diri Sendiri Aku Nih Hebat Aku Nih Bisa Ini Atau Oke Dia Tidak Memuji Dirinya Sendiri Orang Rendah Hati Ketika Dipuji Ada Istilah Bapak Ibu Dipuji Tidak Terbang Dihina Tidak Tumbang Artinya Kalaupun Dipuji Bukan Malah Menjadi Sombong Dan Terbang Hilang Makin Makin Sombong Orang Yang Rendah Hati Bapak Ibu Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya Tidak Sombong Tidak Angkuh Seseorang Yang Apa Adanya Yalah Orang Yang Rendah Hati Dan Rendah Hati Artinya Tidak Menjadikan Dirinya Sendiri Sebagai Pusat Dalam Sebuah Hubungan Aku 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 Tidak Menjadikan Dirinya Sendiri Dalam Pusat Sebuah Hubungan Maaf Menjadi Pusat Dalam Sebuah Hubungan Tapi Berpusat Pada Orang Lain Mari Kita Belajar Melalui Yohanes Dengan Sikap Rendah Hati Dan Motivasi Yang Benar Dalam Pelayanannya Yohanes Dapat Memiliki Sikap Rendah Hati Seperti Ini Bapak Ibu Karena Ia Memahami Siapa Dirinya Di Hadapan Tuhan Paling Tidak Ada Tiga Hal Yang Saya Sampaikan Yang Pertama Kerendahan Hati Berasal Dari Pemahaman Bahwa Saya Adalah Hamba Atau Pelayannya Orang Bertanya Tanya Apakah Yohanes Adalah Kristus Dengan Tegas Dia Berkata Aku Bukan Mesias Ada Dalam Yohanes 1 19-23 Dan Juga Ada Dalam Yohanes 3 28 Kamu Sendiri Dapat Memberi Kesaksian Bahwa Aku Telah Berkata Dan Dalam Markus 1 Ayat 7 Juga Dikatakan Demikian Sesudah Aku Akan Datang Ia Yang Lebih Berkuasa Daripadaku Membungku Dan Membuka Tali Kasutnya Pun Aku Tidak Layak Bapak Ibu Yohanes Hadar Betul Bahwa Dia Adalah Sebagai Hambanya Tuhan Ia Diutus Oleh Tuhan Untuk Boleh Mengerjakan Apa Yang Menjadi Bagiannya Yaitu Untuk Mendahului Untuk Membukakan Jalan Bagi Kedatangan Tuhan Yesus Yohanes Memiliki Tugas Saya Percaya Bapak Ibu Kita Pun Sebagai Pelayan Tugas Saya Yakin Tiap Kita Juga Mempunyai Tugas Dan Tanggung Jawab Yang Diberikan Tuhan Untuk Kita Kerjakan Mungkin Berbeda Dengan Tugas Yohanes Dan Firman Tuhan Berkata Bahwa Tiap Kita Diberikan Talenta Dan Karunia Kita Memiliki Bagian Kita Masing Dalam Pelayanan Dan Yohanes Sadar Betul Bahwa Ia Adalah Hamba Tuhan Bahwa Kita Adalah Hamba Tuhan Tugas Kita Adalah Melayani Tuhan Dengan Kita Menyadari Posisi Kita Di Hadapan Tuhan Ini Akan Menolong Kita Untuk Memiliki Sikap Rendah Hati Menarik Yohanes Katakan Aku Bukan Mesias Atau Saya Bukan Kristus Saya Adalah Hambanya Yohanes Ingin Berkata Posisi Saya Memang Bukanlah Yang Terdepan Saya Adalah Pemberita Dan Saya Memang Diutus Sebagai Pendahulu Yang Harus Menyiapkan Kedatangan Dia Yang Lebih Besar Bahkan Bapak Ibu Dalam Hubungannya Dengan Yesus Yohanes Menggunakan Sebuah Ilustrasi Mengenai Mempelai Laki-laki Dan Sahabat Mempelai Laki-laki Yohanes Memposisikan Dirinya Sebagai Sahabat Mempelai Laki-laki Ada Banyak Dalam Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Allah Sering Digambarkan Sebagai Mempelai Laki-laki Atau Suami Dan Israel Sebagai Penganten Perempuannya Sebagai Contoh Dalam Yesaya 54 Tuhan Memberitahu Israel Sebab Yang Menjadi Suamimu Yalah Dia Yang Menjadikan Engkau Tuhan Semesta Alam Namanya Dalam Yesaya 62 5 B Menyatakan Sebab Seperti Seorang Muda Belia Menjadi Suami Seorang Anak Dara Demikianlah Dia Yang Membangun Engkau Akan Menjadi Suamimu Dan Seperti Girang Hatinya Seorang Mempelai Melihat Penganten Perempuan Demikianlah Allah Mukan Girang Hati Atasmu Dalam Dalam Perjanjian Baru Juga Ada Dimana Yesus Adalah Mempelai Laki-laki Dan Gereja Adalah Penganten Perempuannya Ada Dalam 2 Korintus 11 Ayat 2 Efes 5 Ayat 25 Sampai 27 Ada Juga Dalam Wahyu 19 Ayat Yang Ketujuh Ada Banyak Analogi Dimana Digambarkan Bahwa Allah Yesus Adalah Mempelai Laki-laki Dan Gereja Atau Umatnya Israel Adalah Mempelai Perempuan Dan Yohanes Menempatkan Dirinya Sebagai Sahabat Mempelai Laki-laki Itu Sahabat Mempelai Laki-laki Mempunyai Peran Yang Sangat Penting Di Dalam Perkawinan Yahudi Ia Bertindak Sebagai Penghubung Antara Mempelai Laki-laki Dan Mempelai Wanita Mengatur Prosesi Perkawinan Hingga Memimpin Pesta Perkawinan Itu Sehingga Dikatakan Di Ayat 29 Sahabat Mempelai Laki-laki Yang Berdiri Dekat Dia Dan Yang Mendengarkannya Sahabat Mempelai Laki-laki Ini Mengusahakan Supaya Pernikahan Berjalan Lancar Dan Juga Fokus Pernikahan Jelas Itu Tidak Pada Sahabat Mempelai Laki-laki Tetapi Pada Mempelai Laki-laki Atau Penghantin Itu Sendiri Sehingga Tugasnya Adalah Mempertemukan Yohanes Sadar Betul Bahwa Tugasnya Sebagai Sahabat Mempelai Laki-laki Itu Adalah Mempertemukan Banyak Orang Dengan Yesus Mengatur Perkawinan Antara Kristus Dengan Antara Kristus Sebagai Mempelai Laki-laki Dengan Mempelai Wanita Itu Tugasnya Setelah Tugas Itu Selesai Dia Dengan Relah Hati Undur Bahkan Menghilang Dari Arena Itu Dan Dia Bersuka Cita Karena Dia Sudah Menjalankan Apa Yang Menjadi Tugasnya Makanya Dikatakan Di 29 Akhir Mengatakan Itulah Sukacitaku Dan Sekarang Sukacitaku Itu Penuh Saudara Bukankah Ketika kita Melihat Yohanes Pembaptis Kita Juga Menyadari Keberadaan Kita Sebagai Hamba-hamba Tuhan Namun Faktanya Bapak Ibu Dalam Pelayanan Sering Kali Kita Diperhadapkan Dengan Yang Namanya Popularitas Kita Diperhadapkan Dengan Godaan Untuk Mendapatkan Pujian Ketika Dipuji Dipuji Dan Dipuji Kita Tergoda Untuk Mengambil Pujian Itu Untuk Diri Kita Sendiri Oh Ya Pelayanan Ini Berhasil Karena Aku Ah Pelayanan Ini Gak Mungkin Berhasil Kalau Gak Ada Aku Kalau Aku Yang Tidak Mengerjakan Gak Mungkin Berhasil Bapak Ibu Ini Menunjukkan Satu Sikap Sombong Tidak Ada Lagi Kerendahan Hati Sebenarnya Bapak Ibu Kalau Tuhan Memilih Kita Untuk Menjadi Hambanya Bukankah Itu Sebuah Anugrah Sebenarnya Bapak Ibu Kalau Kembali Lagi Kita Mengingat Masa Lalu Kita Apa Yang Telah Kita Lakukan Setiap Harinya Juga Kita Adalah Manusia Yang Berdosa Yang Sebenarnya Kita Gak Layak Tetapi Tuhan Memilih Kita Tuhan Melayakan Kita Bahkan Tuhan Mau Memakai Kita Untuk Melayaninya Kalau Dipikir Pikir Sebenarnya Siapa Kita Kita Gak Layak Ada Banyak Orang Yang Rasa Rasanya Lebih Layak Untuk Melayani Tuhan Tapi Kalau Tuhan Mau Memilih Dan Tuhan Mau Memakai Kita Bukankah Seharusnya Kita Bersyukur Bukan Malah Menjadi Sombong Bapak Ibu Setiap Kali Godaan Tinggi Hati Kesombongan Itu Datang Mari Kita Sama Ingat Kembali Semua Kebaikan Tuhan Ingat Kembali Keajaban Tuhan Dan Ingat Posisi Kita Di Hadapan Tuhan Bahwa Kita Hanyalah Alat Di Tangan Tuhan Bahwa Kita Hanyalah Pelayan Tuhan Kalau Kita Lihat Yohanes Pembaptis Dengan Segala Kelebihannya Dia Masih Bersikap Rendah Hati Dia Memiliki Sikap Rendah Hati Bagaimana Dengan Kita Bapak Ibu Siapa Kita Dibandingkan Dengan Yohanes Yohanes Saja Memiliki Sikap Rendah Hati Karena Itu Kita Belajar Dari Yohanes Pembaptis Takala Godaan Untuk Menjadi Sombong Godaan Untuk Menjadi Tinggi Hati Berbangga Atas Segala Pencapaian Dan Merasa Bahwa Semua Adalah Hasil Kerja Keras Kita Mari Kita Ingat Bahwa Kita Adalah Alat Di Tangan Tuhan Kita Bertugas Untuk Mengerjakan Apa Yang Tuhan Percayakan Untuk Kita Kerjakan Setiap Harinya Firman Tuhan Berkata Dalam Amsal 18 12 Tinggi Hati Mendalui Kehancuran Tinggi Hati Dapat Menghancurkan Persahabatan Dapat Menghancurkan Rumah Tangga Dapat Menghancurkan Hubungan Yang Lain Masa Depan Dan Tentu Juga Pelayanan Yang Saat Ini Sedang Kita Kerjakan Yang Kedua Bapak Ibu Kita Sikap Rendah Hati Yang Kedua Adalah Berasal Dari Pemahaman Bahwa Segala Sesuatu Dipercayakan Oleh Allah Dalam Yohanes 3 27 Dikatakan Jawab Yohanes Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Mengambil Sesuatu Bagi Dirinya Kalau Tidak Dikaruniakan Kepadanya Dari Sorga Yohanes Menyadari Betul Bahwa Kalimat Dikaruniakan Kepadanya Dari Sorga Yohanes Sadar Bahwa Pemberian Semuanya Adalah Kepercayaan Dari Tuhan Untuk Ia Kerjakan Ketika Pilatus Bertanya Bahwa Yesus Dan Bahwa Yesus Tidak Akan Menjawab Dia Berkatalah Pilatus Kepada Yesus Bahwa Pilatus Memiliki Wewenang Baik Untuk Melepaskannya Dan Menyalipkan Yesus Menjawab Dalam Yohanes 19 S11 Engkau Tidak Mempunyai Kuasa Apapun Terhadap Aku Jikalau Kuasa Itu Tidak Diberikan Kepadamu Dari Atas Ini Adalah Sebuah Pelajaran Penting Yang Perlu Kita Ingat Setiap Harinya Bapak Ibu Bahwa Semua Karunia Bahwa Semua Kemampuan Kesehatan Pelayanan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Itu Adalah Pemberian Dari Tuhan Seperti Kisah Hidup Uzia Uzia Diangkat Sebagai Raja Pada Uzia Yang Masih Sangat Muda Yaitu 16 Tahun Meskipun Masih Muda Tetapi Dapat Kita Baca Bahwa Uzia Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Ia Mencari Allah Selama Hidup Zakaria Yang Mengajarnya Supaya Takut Akan Allah Dan Selama Ia Mencari Tuhan Allah Membuat Segala Usahanya Berhasil Ada Dalam Dua Tawarik 26 Ayat 4 Sampai 5 Kemasyuran Uzia Tersebar Luas Dan Kekuatan Pasukannya Bertambah Besar Namun Bapak Ibu Dikatakan Di Ayat 16 Namun Setelah Ia Menjadi Kuat Ia Menjadi Tinggi Hati Sehingga Ia Melakukan Hal Yang Merusak Karena Itulah Alam Menimpakan Penyakit Kusta Kepadanya Dan Raja Usia Sakit Kusta Sampai Kepada Hari Matinya Bapak Ibu Ketika Seperti Raja Usia Ketika Ia Menjadi Kuat Ia Merusak Bapak Ibu Ketika Sudah Tidak Ada Lagi Kerendahan Hati Ketika Menganggap Bahwa Segala Sesuatu Adalah Hasil Usahaku Segala Sesuatu Adalah Hasil Pencapaian Ku Dan Mulai Memiliki Sikap Tinggi Hati Tidak Ada Lagi Kerendahan Hati Hati Bapak Ibu Bahwa Justru Saat Itulah Seperti Firman Tuhan Juga Berkata Bahwa Hal Itu Akan Membuat Kita Hancur Selain Tuhan Tidak Berkenan Kepada Kita Seperti Raja Usia Ditimpakan Penyakit Kusta Dan Itu Dapat Membuat Kita Sendiri Kehilangan Banyak Orang-orang Baik Di Sekitar Kita Kehilangan Relasi Yang Baik Kehilangan Semua Apa Yang Selama Ini Kita Banggakan Kita Harus Selalu Ingat Yang Kedua Adalah Segala Sesuatu Dipercayakan Dari Tuhan Kepada Kita Segala Sesuatu Hanyalah Titipan Segala Sesuatu Adalah Tuhan Yang Mempercayakannya Bapak Ibu Namanya Sebuah Kepercayaan Sesuatu Yang Dipercayakan Tuhan Suatu Hari Dapat Ia Ambil Bukan Tuhan Bisa Memakai Siapa Saja Untuk Melayaninya Untuk Memuliakannya Bahkan Dalam 1 Korintus 1 27 Dikatakan Tetapi Apa Yang Bodoh Bagi Dunia Dipilih Allah Untuk Memalukan Orang Orang Yang Berhikmat Dan Apa Yang Lemah Bagi Dunia Dipilih Allah Untuk Memalukan Apa Yang Kuat Tuhan Bisa Memakai Siapa Saja Tuhan Bisa Memilih Siapa Saja Tuhan Bisa Mempercayakan Siapa Saja Untuk Memuliakan Namanya Karena itu Bapak Ibu Untuk Memiliki Sikap Rendah Hati Kita Harus Ingat Bahwa Kita Adalah Hambat Tuhan Pelayan Tuhan Dan Yang Menyadari Bahwa Fokus Kita Adalah Untuk Memuliakan Tuhan Firman Tuhan Berkata Kalau Engkau Makan Kalau Engkau Minum Lakukan Segala Sesuatu Untuk Tuhan Dalam Roma 11 Ayat 36 Dikatakan Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Oleh Dia Dan Kepada Dia Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Seperti Yohanes Bapak Ibu Bisa Dibilang Ini adalah motonya Ia harus Makin besar Aku Harus Makin Kecil Biarlah Tuhan Yang Dimuliakan Paulus Juga Memiliki Moto Yang Serupa Paulus Berkata Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Bisa Dikatakan Yohanes Memiliki Moto Dalam Pelayanan Ia Harus Makin Besar Aku Harus Makin Kecil Paulus Memiliki Moto Dalam Pelayanan Hidup Adalah Kristus Mati Adalah Keuntungan Memiliki Moto Dalam Pelayanan Apa ya Menjadi Moto Saya Dalam Pelayanan Moto Dalam Pelayanan Bapak Ibu Kalau kita Memilikinya Ini Juga dapat Menolong Kita Untuk Memiliki Sikap Yang Benar Ketika Motivasi Yang Benar Ketika Kita Melayani Tuhan Mau Dua-dua Ini Kita Jadikan Moto Dalam Pelayanan Kita Juga Hal Yang Baik Harus Makin Besar Aku Harus Makin Kecil Ya Harus Makin Bertambah Aku Harus Makin Berkurang Atau Selama Kita Hidup Kita Melayani Tuhan Itu Adalah Moto Kita Bisa Jadikan Itu Sebagai Moto Agar Menolong Kita Kembali Terus Mengingat Ketika Kita Melayani Tuhan Yang Ketiga Menyadari Bahwa Fokus Kita Adalah Untuk Memuliakan Tuhan Bapak Ibu Tidak Ada Panggilan Yang Lebih Besar Dari Seorang Kristen Kata Kalau Kita Makan Minum Atau Apapun Juga Yang Kita Lakukan Untuk Memuliakan Tuhan Hal Ini Dimengerti Jelas Oleh Yohanes Kita Bisa Lihat Di ayahnya 30 Yang Menutup Penjelasannya Dengan Menjelaskan Bahwa Hal Ini Merupakan Rencana Allah Jikalau Popularitas Mesias Harus Makin Bertambah Sedangkan Popularitas Pelayanannya Harus Makin Berkurang Yang Menjelaskan Bahwa Tujuan Pelayanannya Adalah Memuliakan Yesus Sehingga Tidak Ada Persaingan Di antara Mereka Bapak Ibu Saya Mempunyai Sebuah Video Mungkin Ini Video Yang Sedikit Lucu Buat Saya Tapi Melalui Video Singkat Ini Justru Saya Belajar Mengenai Kerendahan Hati Coba Kita Lihat Videonya Bapak Ibu Kita Sudah Melihat Videonya Lucu Rasanya Kalau Misalnya Si Kameramen Ini Datang Kepanitia Penyelenggara Terus Meminta Hadiah Serta Pujian Bisa Dilihat Kan Aku Yang Menang Aku Yang Duluan Daripada Si Pelarinya Aku Yang Duluan Harusnya Aku Yang Dapat Hadiah Lucu Rasanya Kalau Dia Bilang Bapak Ibu Yang Mendapat Pujian Yang Mendapat Hadiah Tentu Saja Yang Lomba Balap Lari Bukan Si Kameramen Meskipun Dalam Video Singkat Ini Menunjukkan Bahwa Kameramen Lebih Dulu Dia Lebih Dulu Mencapai Garis Finish Tapi Kita Tahu Yang Mendapatkan Hadiah Yang Mendapatkan Pujian Bukan Kameramen Tetapi Yang Lomba Balap Lari Karena Tugasnya Kameramen Memastikan Mendapatkan Video Detik Kemenangan Sang Pelari Itu Tugasnya Dan Jika Ia Dapat Melakukannya Artinya Ia Melakukan Tugasnya Dengan Benar Kita Juga Begitu Bapak Ibu Bukan Apa Tugas Kita Kita Adalah Sang Kameramen Itu Yang Mengerjakan Tugas Kita Agar Nama Tuhan Dipermuliakan Kemuliaan Allah Menjadi Fokus Dari Pelayanan Yohanes Sehingga Ketika Ia Diperhadapkan Dengan Tantangan Popularitas Antara Dirinya Dengan Yesus Ia Menyadari Bahwa Memang Sudah Seharusnya Pribadi Kristus Semakin Dipermuliakan Dan Tidak Ada Tempat Sedikitpun Bagi Kemuliaan Dirinya Sendiri Benar Bapak Ibu Bahwa Sebagai Manusia Kita Punya Godaan Itu Godaan Untuk Diakui Godaan Untuk Dipuji Godaan Untuk Mendapatkan Pengakuan Atas Hasil Kerja Keras Kita Namun Melalui Kisah Yohanes Ini Kita Belajar Di E30 Bahwa Setelah Segala Sesuatu Yang Dilakukan Yohanes Yohanes Berkata Bahwa Ia Yang Harus Makin Besar Bukan Saya Mungkin Kita Pernah Mendengar Kisah Ini Bapak Ibu Tenzing Norge Orang Dibalik Suksesnya Pendakian Pertama Puncak Gundung Everest Tenzing Norge Seorang penduduk Asli Nepal Yang bertugas Sebagai Pemandu Bagi Sir Edmund Hillary Pada tanggal 29 Mei 1953 Jam Setengah 12 Tenzing Norge Bersama Dengan Sir Edmund Hillary Berhasil Menaklukkan Puncak Gundung Tertinggi Everest Pada Ketinggian 29.028 Kaki Di atas Permukaan Laut Tetapi Dibalik Keberhasilan Itu Tenzing Norge Memiliki Peran Yang Sangat Besar Mengapa Tenzing Norge Tidak Menjadi Terkenal Dan Mendapatkan Semua Yang Didapatkan Oleh Sir Edmund Hillary Padahal Ia adalah Sang Pemandu Yang Membantu Dan Mengantarkannya Mencapai Puncak Gunung Everest Seharusnya Bisa Saja Ialah Orang Pertama Yang Menginjakkan Kaki Di Puncak Gunung Everest Bukan Sir Edmund Hillary Sesaat Setelah Sir Edmund Hillary Bersama Dengan Tenzing Norge Kembali Dari Puncak Gunung Everest Hampir Semua Reporter Dunia Berebut Mewawancarai Sir Edmund Dan Hanya Ada Satu Orang Reporter Yang Mewawancarai Tenzing Norge Beri Percakapannya Kira-kira Seperti Ini Reporter Bagaimana Perasaan Anda Dengan Keberhasilan Menaklukkan Puncak Gunung Tertinggi Di Dunia Kata Tenzing Sangat Senang Sekali Reporter Anda Kan Seorang Pemandu Bagi Edmund Tentunya Posisi Anda Berada Di Depan Bukankah Seharusnya Anda Yang Menjadi Orang Pertama Yang Menjejakkan Kaki Di Puncak Gunung Everest Tenzing Norge Berkata Ya Benar Sekali Pada Saat Tinggal Satu Langkah Mencapai Puncak Saya Persilahkan Dia Yaitu Edmund Hillary Untuk Menjejakkan Kakinya Dan Menjadi Orang Pertama Di Dunia Yang Berhasil Menaklukkan Puncak Gunung Tertinggi Di Dunia Reporter Mengapa Anda Lakukan Itu Tenzing Norge Berkata Karena Itulah Impian Edmund Hillary Bukan Impian Saya Impian Saya Hanyalah Berhasil Membantu Dan Mengantarkan Dia Meraih Impianya Bapak Ibu Dengan Kita Mengetahui Siapa Diri Kita Di Hadapan Tuhan Dengan Kita Mengetahui Apa Tugas Kita Sebagai Pelayan Tuhan Hal ini Akan Menolong Kita Untuk Memiliki Sikap Rendah Hati Di Hadapan Tuhan Dan Akan Memampukan Kita Untuk Boleh Mengerjakan Apa Yang Menjadi Bagian Kita Dalam Pelayan Tuhan Membenci Kesombongan Atau Manusia Yang Tinggi Hati Bapak Ibu Ada Banyak Bagian Firman Tuhan Yang Berkata Dalam Amsal 6 Ayat 16 Sampai 17 Mengatakan 6 perkara Yang Dibenci Tuhan Bahkan 7 perkara Yang Menjadi Kekejian Bagi Hatinya Mata Sombong Amsal 16 Ayat 5 Setiap Orang Yang Tinggi Hati Adalah Kekejian Bagi Tuhan Sungguh Ia Tidak Akan Luput Dari Hukuman Dalam Yesaya 2 Ayat Akan Ditundukkan Dan Hanya Tuhan Sajalah Yang Maha Tinggi Pada Hari Itu Yesus Berkata Dalam Lukas Dalam Perjanjian Baru Apa Yang Dipermuliakan Diantara Manusia Adalah Kekejian Dalam Pandangan Allah Dan Dalam Kisah Para Rasul Dan Seketika Itu Juga Ia Ditampar Malaikat Tuhan Karena Ia Tidak Memberi Hormat Kepada Allah Ia Mati Dimakan Cacing Bapak Ibu Tuhan Sangat Membenci Kesombongan Manusia Yang Tinggi Hati Ada Banyak Bagian Firman Tuhan Yang Sudah Kita Bacakan Ini Yang Menunjukkan Bahwa Allah Tidak Menyukai Orang Yang Tinggi Hati Namun Allah Mencintai Orang Yang Rendah Hati Salah Satu Acara Untuk Anak Anak Yang Populer Adalah Sesami Street Sesami Street Ini Bisa Ada Di Youtube Bapak Serikat Untuk Anak Prasekolah Dan Merupakan Perintis Standar Televisi Edukasi Kontemporer Yang Menggabungkan Pendidikan Dan Hiburan Orang Orang Di dunia Akan Segera Mengenali Tokoh Big Bird Dan Oscar The Grouch Di Pertunjukan Televisi Untuk Anak Anak Di Sesami Street Akan Tetapi Bukanlah Seorang Celebrity Yang Terkenal Meskipun Ia Telah Menghidupkan Kedua Tokoh Tersebut Dalam Acara Yang Populer Ini Sejak Tahun 1969 Sebagai Seorang Dalang Yang Terampil Dalam Permainan Boneka Spini Sudah Merasa Puas Bekerja Di Belakang Layar Yang Nggak Kelihatan Bapak Ibu Ya Dia Sudah Merasa Puas Bekerja Di Belakang Layar Bapak Ibu Yesus Sangjur Selamat Kita Berada Di Atas Panggung Sedangkan Kita Harus Berada Di Belakang Layar Biarlah Tuhan Yang Berada Di Atas Panggung Biarlah Tuhan Yang Di Permuliakan Dan Seperti Yohanes Berkata Ia harus Makin Besar Dan Aku Harus Makin Kecil Dalam Galatia Galatia 1 Ayat 10 Dikatakan Jadi Bagaimana Sekarang Adakah Kucari Kesukaan Manusia Atau Kesukaan Allah Adakah Kucoba Berkenan Kepada Manusia Sekiranya Aku Masih Mau Berkenan Kepada Manusia Maka Aku Bukanlah Hamba Kristus Bagian Firman Tuhan Hari ini Bapak Ibu Saya akan Tutup Dengan Sebuah Sebuah Apa ya Bisa Dikatakan Sebuah Ilustrasi Pada Waktu Kita Memasukkan Sebuah Baterai Kedalam Sebuah Jam Dinding Maka Jam Dinding Itu Mulai Bekerja Menjalankan Tugasnya Detik Demi Detik Menit Demi Menit Jam Demi Jam Ia Terus Bekerja Bekerja Sampai Baterai Itu Habis Jam Dinding Itu Bekerja Tanpa Pamrih Dilihat Orang Atau Enggak Ia Tetap Berdenting Dihargai Orang Atau Enggak Ia Tetap Berputar Walaupun Tak Seorang Pun Mengucapkan Terima Kasih Ia Masih Tetap Bekerja Ketika Tuhan Menciptakan Manusia Bapak Ibu Ia Juga Memberikan Baterai Bahkan Ini Saya Pun Untuk Powerpoint Ini Juga Ada Baterainya Kita Diberikan Tanda Kutip Baterai Dalam Hidup Kita Yaitu Nafas Kehidupan Dengan Maksud Agar Kita Bisa Bekerja Dan Bekarya Serta Menjadi Berkat Bagi Sesama Seperti Jam Dining Tadi Selama Baterai Itu Masih Ada Bapak Ibu Selama Nafas Kehidupan Itu Masih Ada Mari Kita Terus Melayani Tuhan Bapak Ibu Tidak Hanya Cukup Melayani Tuhan Tapi Mari Kita Terus Melayani Tuhan Dengan Kerendaan Hati Dan Biarlah Nama Tuhan Yang Dipermuliakan Saya Percaya Bahwa Pelayanan Bukan Hanya Di Kereja Dimanapun Kita Berada Di Tempat Pekerjaan Kita Di Tengah Masyarakat Di Tengah Perkumpulan Di Tengah Keluarga Dimanapun Kita Berada Bapak Ibu Mari Kita Memuliakan Tuhan Mari Kita Terus Menjadi Berkat Dan Menjadi Alat Di Tuhan Puji Yesus Kami Bersyukur Untuk Firman Tuhan Pada Siang Hari Ini Kami Percaya Tuhan Akan Menolong Dan Memampukan Kami Untuk Kami Bukan Hanya Mendengar Firman Tuhan Ini Saja Namun Memampukan Kami Untuk Kami Dapat Melakukannya Dalam Kehidupan Kami Hari Lepas Hari Tolong Mampukan Kami Tuhan Sebab Tanpa Kekuatan Tuhan Kami Tidak Mampu Terima Kasih Tuhan Kami Menyerahkan Kehidupan Kami Selanjutnya Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Ya Bapak Ibu Doa saya Kita semua Diberkati Oleh Firman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Ibu Fitri Tadi Kiranya Menguatkan Kita Semua Lagi Di Rumah Khusususnya Dalam Masa Masa Kita Masih Harus Tinggal Di Rumah Kita Terus Berdoa Khususnya Dalam Rangka Reopening Supaya Semuanya Bisa Berjalan Lancar Dan Ya Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Kita Bisa Bersekutu Kembali Di Gereja Kita Bisa Berkumpul Bersama Kita Bisa Beribadah Bersama Lagi Di Gereja Kita Akan Mengakhiri Ibadah Kita Hari Ini Sebelum Saya Tutup Dalam Doa Berkat Ada Beberapa Pengumuman Yang Pertama Congratulations Selamat Untuk Semua Terima Dima Dima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton